Di satu sisi terdapat serangan gabungan dari ratusan master penciptaan, dan di sisi lain terdapat lautan Qi dan api iblis. Bahkan langit pun terbelah dua. Semua orang berpikir bahwa Ning Qi dan Ye Futian akan berubah menjadi debu di bawah serangan semacam ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa artefak roh acak dari lawan akan menjadi begitu kuat. Iblis di lautan api Qi iblis meraung, dan suaranya mirip dengan suara Chen Lisi. Beberapa kapal perang yang lebih dekat ke tanah dengan cepat ditelan oleh lautan api Qi iblis. Para pencipta di kapal perang hanya sempat berteriak sebelum mereka dibakar menjadi abu bersama dengan kapal perang tersebut. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Ding! Selamat, Tuan Rumah! Ding! Notifikasi sistem terus berdering, dan poin penciptaan Ning Qi meningkat dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Kota Muda menyaksikan kapal perang yang dibawanya ditelan oleh lautan api Qi iblis, dan tidak ada satupun pembudidaya di dalamnya yang selamat. Mereka adalah para elit dari rumah Tuan Kota, dan karena mereka lah Kota Air Giok dapat mempertahankan ketertibannya saat ini, dan tidak ada penggarap yang berani menimbulkan masalah di Kota Air Giok. Tidak bagus, senjata spiritual lawan terlalu menakutkan. Labu apa itu? Semuanya? Hati-hati, jangan sentuh api di dalamnya, atau jiwamu akan hancur. Pencipta delapan kesengsaraan mengeluarkan raungan marah, dan menggunakan semua kekuatan penciptaan di tubuhnya untuk melawan lautan api Qi iblis yang menakutkan. Tuan Kota Muda, saya khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik, Anda pergi dulu. Pencipta delapan kesengsaraan lainnya mengirimkan suaranya. Baiklah, aku pergi dulu. Reaksi Tuan Kota Muda itu sangat cepat. Dia meraih perirubah dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia melaju menuju Kota Air Giok. Lawannya mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang, dan bahkan telah membunuh banyak elit dari City Lord Manor. Cara ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Seseorang yang berasal dari kalangan bangsawan tidak boleh duduk di bawah atap. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka akan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Kerubah kecil menjulurkan kepalanya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya, dan ketika dia menyadari bahwa perirubah dan Tuan Kota Muda telah melarikan diri, dia berteriak dengan cemas, kakak, nona setan kecil dan Tuan Kota Muda telah melarikan diri. Jika kita tidak membunuhnya, kita akan mendapat masalah besar di masa depan. Akan ada banyak sekali kultifator yang datang untuk membunuh kita. Aliran yang tak ada habisnya, ya. Ningki tidak peduli dengan Hu Cheng Si. Dia juga tidak peduli dengan perirubah dan pria lain yang melarikan diri. Ayo beri kamu lebih banyak bahan bakar. Ningki tersenyum tipis, dan Ki abadi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Lautan api Ki Iblis langsung membengkak beberapa kali dan langsung menekan serangan lawan. Para penggarap yang tersentuh oleh api Iblis mati satu persatu, berteriak dengan sedih. Labu ajaib yang menyenangkan. Itu adalah labu Iblis yang menyenangkan. Sial, kamu Ningbeksuan. Tiga ahli penciptaan delapan kesengsaraan akhirnya mengingat asal-muasal labu tersebut. Meskipun penampilannya sedikit berbeda, bukankah itu artefak roh terkenal dari Yang Mulia Iblis Gembira, labu Iblis Gembira. Legenda mengatakan bahwa labu ini berasal dari penjara abadi, dan mengandung aura Iblis yang sangat padat. Tidak hanya melahap tubuh fisik seseorang, tetapi juga menggerogoti jiwa seseorang. Beberapa waktu lalu, mereka telah menerima perintah buronan dari Joyful Demon Sek. Mereka diam-diam terkejut bahwa kultifator bernama Ningbeksuan begitu berani sehingga dia bahkan berani menyentuh barang-barang milik Joyful Demon Lord. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Suanbei, Suanbei, bukankah itu Ningbeksuan? Saya tidak menyangka kultifasi anak ini begitu menakutkan. Bahkan kamu menerima perintah buronan dari Joyful Demon Sek, seperti yang diharapkan dari salah satu dari tujuh sekte besar. Namun labu ini kini telah berganti nama menjadi Labu Iblis Pemusnahan Abadi. Ningki tersenyum. Di dunia luar, eksistensi tingkat Raja Abadi yang dihormati dan dihormati oleh puluhan ribu orang sekarang tidak berbeda dengan manusia di bawah lautan Ki Iblis. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Hanya tiga ahli penciptaan delapan kesengsaraan dan beberapa ahli penciptaan tujuh kesengsaraan lainnya yang masih dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun setelah mengetahui identitas Ningki dan asal-muasal labu tersebut, mereka pun ingin mundur. Karena tuan kota muda dan perirubah telah pergi, dan mereka telah memberi cukup waktu bagi mereka berdua untuk melarikan diri, maka tidak ada gunanya terus bertarung, bukan? Tidak lama kemudian, hanya satu kapal perang yang tersisa di lautan Aura Iblis. Kapal perang lainnya semuanya berubah menjadi abu, termasuk para penggarap di dalamnya. Pada saat ini, Aura Iblis di Labu Iblis Pemusnahan Abadi mulai menggigit Ningki. Jejaki hitam muncul di punggung tangan Ningki. Jika Ningki adalah Iblis, dia tidak akan takut dengan gigitannya. Tapi dia menggunakan Roh Abadiki untuk mengaktifkan Labu Iblis Pemusnahan Abadi. Setelah sekian lama, dia harus berhenti, atau Aura Iblis akan memasuki tubuhnya. Ayo pergi! Tiga ahli penciptaan kesengsaraan ke-8 diam-diam berbalik dan melesat ke arah yang berbeda. Kalian! Beberapa guru penciptaan tujuh kesengsaraan yang berjuang untuk melawan terkejut dan marah. Mereka menyaksikan dengan kaget ketika mereka bertiga melarikan diri. Tanpa mereka bertiga, mereka tidak bisa menahan lautan Aura Iblis sama sekali. Dalam sekejap, mereka terbakar menjadi abu oleh lautan Aura Iblis. Sembilan puluh ribu mil dalam sekejap. Mengambil langkah ke depan, sosok Ningki menghilang di tempat. Satu master penciptaan delapan kesengsaraan bernilai 200 poin penciptaan. Tiga di antaranya akan menjadi 600 poin penciptaan. Bagaimana Ningki bisa melepaskan poin penciptaan ini? Karena Hu Chengzi bersembunyi di dada Ningki, dia melihat semuanya dengan jelas. Tiga ahli penciptaan delapan kesengsaraan berpikir bahwa Ningki tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka jika mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Selama delapan pencipta kesengsaraan bersedia melarikan diri, mereka tidak akan mati bahkan jika ada sepuluh keberadaan dengan tingkat yang sama mengejar mereka selama 100 tahun. Kecuali jika sembilan kesengsaraan pencipta bergerak. Mereka tidak salah dalam hal ini. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah betapa menakutkannya kecepatan Ningki. Itulah sebabnya ketika Ningki berhasil mengejar master penciptaan delapan kesengsaraan yang pertama, dia terkejut. Ningki hanya menggunakan satu pedang untuk menundukkannya. Jika tiga ahli penciptaan delapan kesengsaraan bekerja sama dan melawannya secara langsung, Ningki harus menghabiskan banyak upaya untuk menang. Tapi sekarang setelah mereka berpisah, Ningki mengalahkan mereka satu persatu. Dalam waktu singkat, tiga master delapan kesengsaraan kota Air Giok yang terkenal terbunuh oleh pedang Ningki. Kaka, kamu, kamu sangat kuat. Apakah kamu seorang ahli penciptaan sembilan kesengsaraan? Hu Chengzi menatap Ningki dengan mulut ternganga. Jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Baru sekarang dia benar-benar memahami betapa menakutkannya kekuatan tempur Ningki. Ningki mengabaikan Hu Chengzi dan fokus pada panel atributnya. Pembawa acara, Ningki. Level, ahli penciptaan empat kesengsaraan. Poin pembuatan, 12.535 per 100 ribu. Teknik budidaya, teknik mengurung naga gajah, surga ke-8. Poin kesehatan, 1 yuan. Kristal pembunuh naga, 475.230. 1.702. Tuan Kota Muda dan Rubah Pri melarikan diri ke istana Tuan Kota dalam keadaan yang menyedihkan. Baru setelah itu mereka menghela nafas lega. Pri Rubah, mungkinkah orang itu dikirim oleh keagungan Rubah tak berperasaan. Ekspresi Tuan Kota Muda berubah jelek, tapi dia selalu ingin menjadi teman Dao bersama Pri Rubah. Meski menderita kerugian besar, ia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata perlahan. Mata Pri Rubah tenggelam dalam pikirannya. Dia jelas curiga dengan latar belakang Ningki. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa terlibat dalam perselisihan internal Klan Rubah Langit. Bahkan pencipta sembilan kesengsaraan harus berpikir dua kali sebelum berurusan dengan dua ahli tak tertandingi dari Klan Rubah Langit. Beberapa saat kemudian, Pri Rubah berkata kepada Tuan Kota Muda dengan ekspresi dingin, saya tidak terlalu yakin dengan latar belakang orang ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengirim seseorang ke Lembah Rubah Langit untuk mengirim pesan. Tidak masalah. Tuan Kota Muda menganggup dan dengan cepat mengatur agar para penggara pergi ke Lembah Skyfox. Lalu, keduanya saling menatap. Setelah menunggu setengah hari, rombongan itu masih belum kembali. Kenapa mereka belum kembali? Sedikit kepanikan muncul di mata Tuan Kota Muda. Seharusnya tidak apa-apa. Jangan khawatir, jika pencipta delapan kesengsaraan ingin melarikan diri, kecuali pencipta sembilan kesengsaraan atau mereka telah menyiapkan formasi sebelumnya, metode biasa tidak akan bisa menghentikan mereka. Mereka harus tetap bertarung sekarang. Setelah waktunya habis, mereka secara alami akan kembali ke Kota Air Giok. Pri Rubah menghiburnya. Banyak pembudidaya meninggal di Kota Air Giok karena dia, jadi dia harus menghiburnya. Kalau tidak, sepertinya dia bersikap terlalu dingin, yang akan mempengaruhi tujuan selanjutnya. Setelah dihibur oleh Pri Rubah, wajah Tuan Kota Muda terlihat jauh lebih baik. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan, lima belas hari. Tidak peduli apa, pasti ada berita yang datang kembali. Namun hingga saat ini, masih belum ada tanda-tanda para pembudidaya yang mengikutinya untuk memburu Ningki. Para kultifator ini adalah tulang punggung istana Tuan Kota. Karena mereka tidak muncul selama setengah bulan, sudah ada beberapa rumor yang beredar di Jade Water City. Bahkan ada rumor yang sangat mendekati kebenaran. Dikatakan bahwa demi seorang wanita, dia memimpin sekelompok ahli untuk mengejar seorang pria. Pada akhirnya, kelompok ahli itu dimusnahkan sepenuhnya. Karena kurangnya kelompok pembudidaya ini, beberapa departemen di bawah kendali istana Tuan Kota di Kota Air Giok sudah mulai melakukan kerusuhan. Setelah mendengar rumor ini, penguasa Kota Muda menjadi marah. Dia mengirim penggarap kemana-mana untuk menekan mereka yang menyebarkan rumor tersebut. Namun, semakin dia mencoba untuk menekannya, rumor tersebut menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, hampir lepas kendali, banyak penggarap di rumah Tuan Kota berasal dari empat klan utama Kota Air Giok. Pada saat ini, para leluhur dari empat klan besar datang berkunjung pada waktu yang sama seolah-olah mereka telah sepakat sebelumnya. Tuan Kota Muda, saya yakin Anda tahu mengapa kita ada di sini hari ini. Di mana para penggarap dari empat klan besar. Empat lelaki tua dengan penampilan berbeda tetapi aura serupa duduk di kedua sisi aula. Tatapan mereka tertuju pada wajah Tuan Kota Muda yang sedang duduk tegak di tengah aula. Perirubah sedang duduk di kursi pertama di sebelah kiri Tuan Kota Muda. Matanya terpejam seperti sedang tidur siang. Patriark, jangan percaya rumor itu. Baru-baru ini, istana Tuan Kota sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Saya sudah mengirimkan semua tenaga, jadi saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Namun, jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Tuan Kota Muda memandang keempat petani dan berkata dengan tenang. Namun, jejak kemarahan muncul di kedalaman matanya. Mereka tahu bahwa Tuan-nya sedang mengasingkan diri, itulah sebabnya mereka berani datang dan bertanya. Kalau tidak, mereka tidak akan berani berbicara saat ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia, Tuan Kota Muda, tidak terlalu berpengaruh di mata mereka. Klan Jian, Klan Ji, Klan Su, dan Klan Lu. Beraninya kalian empat klan. Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan memberi Anda pelajaran. Mendengar ini, kepala klan Lu bertukar pandang dengan tiga kepala klan lainnya. Kecurigaan di mata mereka semakin besar. Menurut penyelidikan mereka, para penggarap di istana Tuan Kota pada dasarnya telah menghilang. Beberapa ratus master penciptaan menghilang secara tiba-tiba. Tentu saja itu mencurigakan. Saat mereka berempat hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, suasana di aula tiba-tiba berubah. Mereka berempat memperlihatkan ekspresi ngeri saat mereka melihat ke arah pintu. Sesosok perlahan masuk dari luar. Mereka berempat buru-buru berdiri dan membungkuk. Perirubah tidak terkecuali. Pada saat yang sama, sedikit kepanikan muncul di mata Tuan Kota Muda. Dia berdiri dan berdiri di samping. Setelah sosok itu berjalan ke kursi utama dan duduk, dia melirik ke arah kerumunan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Tuan Kota Muda. Chen Li Xi dan yang lainnya telah menghilang. Baru-baru ini, aku telah mengamati kota air giok dengan indra ilahiku dan mendengar beberapa rumor. Chou Ying, adakah yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Menguasai. Tuan Kota Muda berlutut di depan sosok itu. Hatinya dipenuhi rasa takut. Melihat ini, keempat leluhur klan mempunyai firasat buruk. Dugaan mereka mungkin benar. Tuan Kota Muda ini, Chou Ying, menyembunyikan sesuatu dari mereka. Berbicara. Orang yang datang adalah guru Chou Ying, penguasa kota-kota air giok. Orang-orang memanggilnya Yu Sui Abadi, pencipta sembilan kesengsaraan. Chou Ying ragu-ragu sejenak. Dia melirik perifoks dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia mengatupkan giginya dan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Ketika mereka mengetahui bahwa Chen Lisi telah terbunuh dan para master penciptaan lainnya hilang, wajah keempat leluhur klan menjadi semakin jelek. Karena yang mulia abadi Yu Sui, para ahli penciptaan dari klan mereka sebagian besar bekerja di kediaman tuan kota, selain beberapa yang menjaga wilayah yang dikuasai oleh klan-klan besar. Dapat dikatakan bahwa 70 persen kultifator yang dibawa Chou Ying berasal dari empat klan besar. Sekarang para penggarap itu hilang, itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi keempat leluhur klan. Yu Sui Abadi, kita. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Immortal Yu Sui melirik mereka dan akhirnya menatap perirubah. Perirubah dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Yu Sui Abadi, masalah ini dimulai karena aku. Klan Rubah Surgawi harus bertanggung jawab untuk itu. Tuan Kota Muda telah mengirim seseorang untuk mengirim pesan. Aku percaya para ahli dari klan Rubah Surgawi akan segera tiba. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa Yu Sui Abadi telah menghilang. Wajah perirubah sedikit berubah dan terlihat sedikit jelek. Kaka, di depan adalah tanah kematian. Hu Chengzi dan Ningqi berdiri berdampingan di pinggang gunung. Ada pintu melengkung besar di depan mereka. Pintu itu tingginya ratusan kaki dan lebarnya ribuan kaki. Itu menghubungkan satu gunung dengan gunung lainnya. Di luar pintu melengkung itu, ada tempat yang terlihat seperti pemukiman. Karena ini adalah perbatasan dari tiga kawasan hutan belantara, Ningqi melihat banyak raksasa yang tingginya ratusan kaki. Ada juga beberapa penggarap murung yang sesekali meludah. 1703. Apakah memasuki alam keputusasaan kematian? Ningqi melihat ke arah pintu besar yang melengkung, dan matanya berkedip. Meskipun dia tidak masuk, dia bisa mencium bau darah yang sangat kuat bercampur dengan jejak kaki kematian. Namun selain kedua aura tersebut, ada aura misterius lain yang membuat hati Ningqi gelisah. Ki abadi di tubuhnya sepertinya merasakan aura ini, dan perlahan-lahan mendidih seperti air. Iya, tapi alam kematian keputusasaan hanya dibuka setahun sekali. Kapan terakhir kali dibuka, kita harus bertanya kepada para penggarap di sini. Kata Hu Chengzi. Hanya buka setahun sekali. Mata Ningqi menyipit. Tampaknya ada formasi susunan di pintu melengkung, tetapi aura formasi susunan itu sangat tidak jelas. Dia baru menyadarinya setelah Hu Chengzi menunjukkannya. Keduanya berjalan langsung menuju pemukiman penggarap terdekat. Dalam perjalanan, Hu Chengzi memberitahu Ningqi semua yang dia ketahui tentang tempat ini. Para pembudidaya di sini dibagi menjadi tiga jenis. Tipe pertama adalah yang terkecil, tapi juga yang terkuat. Mereka semua menunggu waktu untuk memasuki alam keputusasaan kematian. Tipe kedua adalah para penggarap yang pernah ke alam keputusasaan kematian sebelumnya, namun tidak dapat bertahan hidup di dalamnya. Mereka berlari keluar dengan ekor di antara kedua kaki mereka, tetapi mereka tidak puas. Mereka berkultivasi di sini, bersiap memasuki alam keputusasaan kematian lagi. Tipe ketiga bisa dikatakan pedagang profesional. Mereka membawa segala jenis pil dan artefak roh yang telah mereka tukarkan di alun-alun pasar wilayah Desolate untuk dijual. Kenapa aku tidak melihat satupun kultifator dari klan Rubah Langit? Mata Ningqi menyapu area tersebut. Aneh sekali, tidak ada satupun Skyfox. Sebaliknya, ada beberapa pembudidaya dari klan roh raksasa dan klan penyimpangan darah. Klan roh raksasa mirip dengan klan Titan. Mereka berdua adalah orang-orang besar. Satu-satunya perbedaan adalah kidarah di tubuh mereka lebih padat daripada klan Titan. Mereka memang raja dari orang-orang besar. Adapun klan Raka Darah, Ningqi merasa bahwa mereka harus menjadi cabang dari ras iblis. Namun, klan Blut Abisal memiliki asal-usul yang luar biasa. Dibandingkan dengan iblis ular lainnya, aura mereka lebih dingin dan tajam. Setiap penggarap klan darah Abisal ditemani oleh beberapa setan ular. Hu Cheng mengamati klan roh raksasa dan klan penyimpangan darah, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Klan Rubah Surgawi tidak seperti kedua klan ini. Klan Rubah Surgawi menghasilkan anak setiap hari, sedangkan klan Rubah Surgawi dapat melahirkan sekelompok ular kecil sekaligus. Klan Rubah Surgawi memiliki sangat sedikit orang. Jumlahnya kurang dari 200 orang di seluruh klan, dan kebanyakan dari mereka bercocok tanam di lembah. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, jika kedua ras ini melihat Rubah Surgawi, mereka pasti akan sangat hormat. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, Rubah Surgawi adalah penguasa dari banyak sekali ras. Pada saat itu, klan roh raksasa dan klan raka darah hanyalah ras yang tidak penting. Rubah Surgawi adalah pemimpin semua ras. Bagaimana dengan ras naga? Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Mereka dapat dianggap setara dengan Rubah Surgawi. Namun, otak mereka tidak terlalu bagus. Sekarang, mereka sudah cukup terpecah. Sekarang, mereka seperti Rubah Surgawi, direduksi menjadi penguasa salah satu tanah terlantar. Mereka tidak lagi semegah sebelumnya. Kata Hucheng. Itu mungkin tidak benar. Ningki tertawa ringan. Kaisar Langit Daoyan mungkin berasal dari ras naga. Jika dipastikan benar, maka hingga saat ini, itu setara dengan ras naga yang menguasai dunia ini. Ketika mereka berdua masuk ke pemukiman, semua orang sepertinya belum pernah melihat kombinasi seperti itu sebelumnya. Segala macam tatapan jahat tertuju pada Ningki dan Hucheng. Pemukiman di sini terbagi menjadi banyak kam. Hampir setiap balapan memiliki kam. Kam yang dimasuki Ningki dan Hucheng adalah kam pembudidaya manusia. Namun rasio marga asing cukup tinggi karena ada pil yang mereka butuhkan. Adik kecil, apakah kamu membawa pil? Saya akan membelinya dengan harga tinggi. Aku akan membelinya juga. Harganya benar-benar adil. Jangan dengarkan mereka. Orang-orang ini sangat jahat. Jika adik membawa pil ke sini, juallah kepadaku. Hargaku 10% lebih tinggi daripada harga mereka. Banyak kultifator tertawa dan mengelilingi mereka. Mata mereka penuh dengan antisipasi. Saya tidak punya pil apapun. Ningki melambaikan tangannya. Ketika para pembudidaya mendengar ini, sedikit kengganan muncul di wajah mereka. Di sembilan daerah terlantar besar, yang paling tidak mereka miliki adalah pil. Tidak peduli apakah itu pil yang dapat meningkatkan budidaya seseorang atau pil penyembuhan, semuanya sangat langka. Lagi pula, sumber pil di sini semuanya bergantung pada pasar di daerah terlantar. Selain para alkemis yang bisa memurnikan pil mereka sendiri, para petani lainnya juga membelinya di sini atau berlari kembali ke pasar daerah terlantar. Namun, yang pertama mahal dan yang terakhir jauh sekali. Keduanya bukanlah pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah menunggu para penggarap baru dan menipu mereka. Karena harga pil di pasar daerah terlantar sangat tidak bersahabat dengan klan asing, bahkan para petani yang tahu cara memurnikan pil pun tidak berani mengungkapkannya dengan mudah. Jika tidak, jika klan asing mengetahuinya, mereka mungkin akan menyerang mereka bersama-sama. Mereka bahkan mungkin ditangkap dan dijadikan budak untuk memurnikan pil. Lagi pula, tempat ini tidak mendapat perlindungan dari aliansi alkemis. Adikku, kenapa kamu tidak memberiku setengah dari pil yang kamu bawa? Saya, Li Han, telah berada di sini selama bertahun-tahun. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya. Salah satu petani tidak mau menyerah. Setelah kultifator lainnya berbalik dan pergi, dia masih mengikuti Ningki. Tingkat kultifasinya hanya pada tingkat pencipta kesengsaraan pertama. Namun, karena Ningki sengaja menyembunyikan tingkat kultifasinya, dia hanya bisa menilai tingkat kultifasi Ningki dari penampilan dan ekspresinya. Menurutnya, seorang kultifator seperti Ningki, yang bukan dari tujuh sekte dan tidak memiliki tanda apapun pada dirinya, paling banyak berada di antara kesengsaraan pertama dan kedua. Kapan pembukaan alam kematian yang berbahaya berikutnya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, Li Han menggosok jarinya dan menatap Ningki sambil tersenyum. Ningki tersenyum padanya dan pergi bersama Hu Chengzi. Li Han berdiri di tempat dengan ekspresi muram dan dengan dingin menatap punggung Ningki. Anak ini sangat sombong. Jejak rasa dingin melintas di mata Li Han. Tidak lama kemudian, Ningki mengetahui dari para penggarap lainnya bahwa pembukaan alam kematian berbahaya berikutnya akan terjadi dalam 15 hari. Ningki dan Hu Chengzi menemukan penginapan sederhana di pemukiman tersebut dan tinggal di sana. Selama ini, dia melihat banyak kultifator dengan tanda tujuh sekte. Para pembudidaya ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda, tetapi yang terkuat berada di alam kesengsaraan ke-6. Itu mereka, Anda mencuri ramuan saya. Sekelompok orang masuk ke dalam penginapan. Li Han melihat sekeliling dan melihat Ningki dan Hu Chengzi duduk di sudut sedang makan. Jejak kekejaman melintas di matanya. Dia menunjuk mereka berdua dan berteriak. Di sampingnya, ada beberapa kultifator dengan ekspresi dingin. Dari waktu ke waktu, mereka akan menjulurkan lidah. Penginapannya sangat sederhana, sehingga para pembudidaya yang datang ke sini tidak memiliki tingkat budidaya yang terlalu tinggi. Ketika para penggarap lainnya melihat Li Han dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Jejak ketakutan melintas di mata mereka. Mereka mengikuti pandangan mereka dan memandang Ningki dan Hu Chengzi. Tuan, serahkan pilnya dan saya bisa mengampuni nyawa Anda. Seribu tujuh ratus empat. Anda bisa pergi. Enyahlah. Ningki meletakkan sumpitnya, melirik iblis tipe ular itu, dan berkata dengan ringan. Hu Chengzi melahap makanan lesat di atas meja dalam satu tegukan. Dia melirik sekelompok orang dengan acuh-ta'acuh, lalu terus fokus pada makanan lesatnya. Ekspresi ras iblis tipe ular sedikit berubah, dan rasa dingin di matanya menjadi lebih tebal. Yang lain juga maju dan mengepung Ningki. Li Han tersenyum dingin pada Ningki, berpikir dalam hatinya bahwa orang ini pasti akan mati hari ini. Para penggarap domain desolate pertumpahan darah adalah yang paling pendendam. Ningki berani menyuruh mereka nyahlah, dia pasti bosan hidup. Bunuh dia dan ambil pilnya kembali. Iblis tipe ular itu menatap Ningki selama beberapa saat, tersenyum tipis, dan berbalik untuk pergi. Sekelompok bawahan yang dia bawa segera pergi untuk menekan Ningki. Para pengunjung di penginapan sudah siap. Jika pertempuran mempengaruhi mereka, mereka bisa mundur tepat waktu. Pemilik penginapan menatap Li Han dengan dingin, lalu menatap Ningki, lalu menutup matanya dan pura-pura tidur. Bagaimanapun, kelompok orang ini harus membayar karena merusak barang-barangnya. Penginapan tiba-tiba menjadi sunyi. Pandangan aneh melintas di mata iblis ular itu. Dia berbalik, hanya untuk melihat Li Han menatap Ningki dengan tercengang, seluruh tubuhnya gemetar. Ningki, yang dia pikir pasti akan mati, sedang duduk di tempat yang sama tanpa cedera, memakan hidangan di atas meja. Di kakinya, ada beberapa mayat tanpa kepala. Bagaimana ini bisa terjadi? Setan tipe ular terkejut ketika mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Saya, saya pikir itu mungkin salah paham. Saya pasti mengenali orang yang salah. Ini, senior, saya minta maaf, saya merasa tidak enak badan akhir-akhir ini, mata saya kabur. Li Han menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Ningki dengan rasa takut. Tubuhnya terus mundur. Ketika kakinya hendak menginjak ambang pintu, dia tiba-tiba menghela nafas lega di dalam hatinya karena Ningki masih mengabaikannya saat ini. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk makan. Li Han bersuka cita dan berbalik untuk berlari. Namun, dia baru berlari beberapa langkah ketika cahaya pedang mengejarnya dari penginapan dan menyerang Li Han. Engah. Garis darah muncul di antara alis Li Han. Wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Kemudian, tubuhnya langsung terjatuh ke kiri dan ke kanan. Dia sebenarnya terbelah menjadi dua bagian. Ketika para penggarap yang lewat melihat ini, mereka melirik ke arah penginapan dan sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Mereka tidak melihat lagi dan segera pergi. Di tempat seperti ini, ada banyak orang yang membalas dendam secara pribadi. Kebanyakan kultifator tidak akan mudah terlibat dalam dendam pribadi orang lain. Setelah beberapa dari mereka mengenali identitas Li Han, sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Siapa kamu? Kami adalah penggarap domain desolate darah yang sekejap. Jika kami mati di kam manusia Anda, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Melihat kematian Li Han, ekspresi klan iblis tipe ular tiba-tiba menjadi lebih bermartabat, dan dia dengan dingin berkata kepada Ningki. Pelanggan di penginapan, termasuk bosnya, semua memandang Ningki dengan tatapan yang tidak biasa. Salah satu penggarap mengirimkan transmisi suara ke Ningki, para penggarap suku neraka darah sangat protektif. Orang ini juga iblis ular. Jika kamu membunuhnya, kamu akan mendapat masalah besar. Kamu boleh pergi. Setelah Ning beberapa saat, Ningki melambaikan tangannya. Hu Chengzi sedikit terkejut dan memandang Ningki dengan bingung. Masih banyak makanan di mulutnya yang belum dikunyah dan ditelan. Ketika klan iblis tipe ular mendengar ini, dia melirik ke arah mayat di tanah. Saat dia berbalik, jejak ejekan muncul di matanya. Jadi bagaimana jika pihak lain itu kuat? Saat mendengar kata, Blut Abisal, bukankah dia tetap harus mengaku kalah? Ketika dia kembali, dia akan mengumpulkan sekelompok orang dari jenisnya untuk menemukan orang ini untuk membalas dendam. Engah. Saat dia melangkah maju, lututnya patah. Klan iblis tipe ular langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum ia menyentuh tanah, kakinya yang lain juga ikut terbang, disusul tangan dan kepalanya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tumpukan daging cincang dan jatuh dengan keras ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kamu, kamu tidak menepati janjimu. Vitalitas klan iblis tipe ular sangat kuat. Dia tidak mati, tapi sisa kepalanya telah berubah menjadi kepala ular. Dia memandang Ningki dengan kebencian yang tak tertandingi, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Engah. Kepala ular itu langsung dipotong menjadi ratusan bagian. Kali ini, dia sudah mati. Hai. Pelanggan di penginapan semuanya tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya berani membunuh pihak lain di depan semua orang, meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah klan iblis tipe ular. Bukankah dia takut sekelompok kultifator berdarah dingin akan berkerumun untuk membalas dendam? Ekspresi pemilik penginapan adalah yang paling jelek. Dia ingin meminta Ningki pergi, tapi dia takut dengan metode Ningki. Yang terpenting, dia terkejut dengan sikap Ningki. Sedetik yang lalu, dia meminta pihak lain untuk pergi, dan detik berikutnya, dia memotong pihak lain menjadi daging cincang. Mungkinkah seorang kultifator seperti itu bukanlah iblis? Poin keberuntungan kecil ini masih belum cukup. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kakak, poin keberuntungan apa? Hu Chengzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Juzi, makanlah. Setelah makan, mungkin akan terjadi pertarungan sengit. Ningki berkata dengan tenang. Saya sudah mengatakannya sepuluh ribu kali, nama saya Hu Chengzi. Hu Chengzi cemberut dengan tidak senang. Ningki tentu saja tidak bisa menyanyiakan setengah bulan ini. Dia harus mendapatkan poin penciptaan sebanyak yang dia bisa. Tebakannya benar. Para penggarap kam iblis ular segera mengetahui bahwa beberapa iblis ular telah mati di kam suku manusia. Saat ini, mereka bergegas ke sini satu demi satu. Ketika para penggarap suku manusia di jalan melihat ini, mereka buru-buru menyingkir, tidak berani berbenturan dengan iblis ular saat ini. Di pintu masuk penginapan. Kami akhirnya sampai di sini. Xiao Wu Ye dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega. Sepanjang jalan, para pembudidaya dari sekte iblis yang menyenangkan dibunuh oleh Swan Bay, dan banyak pembudidaya dari tim mereka meninggal dalam perjalanan karena berbagai bahaya. Tim asli yang berjumlah lebih dari 40 orang kini hanya tersisa lebih dari 20 orang. Ada yang salah. Pencipta empat kesengsaraan dari sekte reinkarnasi enam dao melihat sekeliling dan menemukan bahwa jalanan tampak jauh lebih sepi. Kemudian, mereka melihat setan ular dengan ekspresi muram dan mendesis dari waktu ke waktu berjalan perlahan ke arah mereka. Di antara mereka, ada beberapa setan ular yang bahkan lebih kuat dari mereka. Mereka adalah pencipta lima kesengsaraan. Apa yang salah dengan para kultifator dari wilayah tandus banjir darah ini? Ayo masuk ke penginapan dulu. Target mereka pasti orang lain. Setan ular adalah yang paling pendendam. Saya khawatir ada kultifator yang secara tidak sengaja menyinggung mereka. Sekelompok orang segera memasuki penginapan. Akibatnya, mereka mengalihkan pandangan mereka dan melihat ningki. Mereka segera menghirup udara dingin. Mengapa mereka bertemu orang ini lagi di sini? Senior, ini adalah bisnis kecil-kecilan. Karena kamu telah menyinggung para penggarap dari wilayah tandus banjir darah, menurutmu apakah aku harus mengembalikan uang untuk kamar dan makanan kepadamu? Lalu. Pemilik penginapan tersenyum pahit dan berjalan ke sisi ningki, menyeratkan bahwa dia ingin ningki dan Hu Chengzi meninggalkan penginapan. Kami bahkan belum selesai makan, dan kamu sudah mengusir kami. Aku belum kenyang, beri aku beberapa mangkuk sup ular lagi. Hu Chengzi memelototi pemilik penginapan. Jadi, kamu di sini untuknya. 1705. Ular Wuming. Ketika pemilik penginapan mendengar kata-kata Hu Chengzi, dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Ada hampir 100 aura kultifator dari wilayah desolate banjir berdarah di luar. Jika dia benar-benar menyajikan semangkuk sup ular, dia takut tokonya pun akan rata dengan tanah. Kakak tertua, bukankah ini kam manusia? Mengapa setan-setan ular itu berani bertindak lancang di sini? Mungkinkah tidak ada senior dari ras manusia yang melangkah maju? Yu Feng mengirimkan suaranya dengan ragu. Dari mana asal manusia senior ini? Para pembudidaya yang datang ke tempat ini semuanya ingin memasuki situasi kematian yang menyedihkan. Kam-kam ini baru muncul setelah sekian lama. Semua orang di sini sombong dan sulit diatur, tidak ada yang mau tunduk kepada siapapun, dan tidak ada yang bisa mengatur para petani di sini. Kali ini, hanya sekitar 100 setan ular yang datang, jadi wajar saja, tidak ada yang melangkah maju. Jika jumlahnya lebih dari seribu, mungkin akan terjadi pertempuran sengit antara kedua kubu. Untuk saat ini, kita hanya bisa menonton pertunjukannya. Pencipta Empat Kesengsaraan dari Sekte Setan Mental mengirimkan transmisi suara. Sisanya saling memandang, dan pencipta Empat Bencana dari Enam Jalan Reinkarnasi Sekte Melambai ke Pelayan, memintanya untuk menyajikan hidangan. Pelayan itu melirik ke arah pemiliknya, dan pemiliknya hanya bisa mengangguk sambil tersenyum pahit. Di luar penginapan, ratusan setan ular telah mengepung tempat ini. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang. Tidak jauh dari situ, para pembudidaya manusia menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Hal seperti ini sangat lumrah terjadi pada mereka. Beberapa orang bodoh secara tidak sengaja membunuh iblis ular, dan kemudian iblis ular akan datang untuk membalas dendam. Hal ini terjadi hampir setiap beberapa tahun sekali. Orang yang menyinggung iblis ular kali ini adalah pendatang baru. Saya mendengar bahwa dia menyinggung lihan terlebih dahulu. Lihat, mayat orang itu masih ada di sana. Banyak pembudidaya telah mati di tangannya, bukan. Setiap tahun, beberapa dari kita ditipu olehnya. Kali ini, kami akhirnya berhasil mengalahkan lempengan besi. Seorang kultifator manusia yang bermartabat sebenarnya bersedia diperintah oleh setan. Layani dia dengan benar. Haha, itu benar. Jika dia dengan patuh menemukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan, bagaimana dia bisa menghancurkan budidaya pahitnya yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Ini benar-benar tidak sepadan. Tatapan ratusan iblis ular menyapu penginapan dan tertuju pada iblis ular di bagian paling depan. Meskipun iblis ular ini berwujud manusia, tingginya 12 kaki dengan kepala ular dan tubuh manusia. Kepala ularnya berbeda dari iblis ular lainnya. Warnanya merah tua dan ditutupi sisi padat. Setiap skala mengeluarkan bekas darah. Hal yang paling menarik perhatian adalah ada garis darah yang sangat merah dari dahi hingga hidungnya. Itu bahkan lebih terang dari sisiknya. Perlombaan neraka darah. Keluarga kerajaan yang menguasai domen desolate banjir darah. Penggarap klan boneka darah menatap dingin ke mayat di pintu masuk penginapan. Tatapannya seolah menembus dinding dan bertemu dengan tatapan ningki. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan berkata, siapapun yang membunuh seorang penggarap dari wilayah terpencil boneka darahku, silakan keluar. Aku, ular Wuming, tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Ular tak bernyawa. Itu sebenarnya dia. Keajaiban dari klan boneka darah. Apakah saudara ini sangat terkenal? Dia lebih dari terkenal. Ketika Snekali Veles lahir, konsentrasi garis keturunannya sangat tipis dan dia hampir dieksekusi di tempat. Kemudian, tetua ketiga dari klan boneka darah menyelamatkannya. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia menunjukkan bakat kultivasi yang sangat menakutkan. Baru 3000 tahun berlalu dan dia telah menjadi pencipta lima kesengsaraan. Saya tidak menyangka Snekali Veles datang ke sini kali ini. Apakah dia berencana memasuki alam kematian untuk menerobos kemacetan Raja Abadi dan Raja Abadi? 3000 tahun, pencipta lima kesengsaraan. Cara semua orang memandang Snekali Veles tiba-tiba berubah. Ada keterkejutan, kecemburuan, iri hati, dan bahkan sedikit kekaguman. Beberapa penggarap di penginapan mengetahui asal-muasal Snekali Veles dan dengan cepat menyampaikan suara mereka kepada orang lain. Tiba-tiba, sedikit kepanikan muncul di wajah mereka dan mereka semua memandang Ningki. Senior, orang yang datang adalah Snekali Veles. Kenapa kamu tidak keluar dan berdiskusi dengannya? Jangan berkelahi. Pemilik penginapan berkata dengan suara gemetar, ada nada ketakutan yang luar biasa di nadanya. Xiao Huye dan kakak tertua lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka pernah mendengar nama Si Wu Ming sebelumnya. Hanya Xiao Huye dan kakak tertua lainnya yang terlihat sedikit bingung. Pemahaman mereka tentang sembilan daerah terlantar dan tiga keputus asaan besar tidak jauh lebih baik daripada pemahaman Ningki. Tentu saja, mereka tidak mengetahui asal-muasal Si Wu Ming, jenius nomor satu dari klan bersurai darah dalam jutaan tahun. Kakak, ular tak bernyawa bukanlah orang yang bisa diremehkan. Sebaiknya jangan menyinggung perasaannya hari ini. Dia hanya menghabiskan tiga ribu tahun untuk menjadi pencipta lima kesengsaraan. Bakat semacam ini setidaknya tujuh atau delapan kali lebih kuat dari si kecil itu. Wanita iblis dan penguasa kota muda kota Air Giok. Seseorang mengatakan bahwa ia hanya membutuhkan sepuluh ribu tahun untuk menjadi pencipta sembilan kesengsaraan dan menjadi pencipta sembilan kesengsaraan ketiga dari klan boneka darah. Mata Hu Chengzi menunjukkan sedikit keseriusan saat dia mengirimkan suaranya ke Ningki. Tiga ribu tahun. Dengan kata lain, dia bahkan belum lahir sebelum aku kembali ke bumi. Karena kultivasinya saat ini adalah satu kesengsaraan yang lebih tinggi dari milikku. Xiao Wu Ye Dan yang lainnya adalah pencipta tiga kesengsaraan beberapa ribu tahun yang lalu, dan mereka masih menjadi pencipta tiga kesengsaraan bahkan setelah beberapa ribu tahun, hanya saja mereka semakin dekat dengan kesengsaraan keempat. Penggarap seperti itu dipuji sebagai orang jenius dan dibudidayakan di tujuh sekte besar. Namun pengalaman Si Wu Ming bahkan lebih mengerikan lagi. Dia hanya menggunakan tiga ribu tahun untuk menerobos ke alam pencipta kesengsaraan kelima. Jika aku membunuhnya, klan boneka darah pasti akan melawanku sampai mati. Setelah berpikir sejenak, Ningki merasa bahwa dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari dua pencipta sembilan kesengsaraan. Jejak penyesalan muncul di matanya. Dia tidak bisa membunuh keajaiban ini hari ini. Aku akan memberimu sepuluh napas waktu. Jika kamu tidak keluar, semua orang di penginapan akan mati. Suara senake liveles terdengar lagi dari luar. Kali ini, bahkan Xiao Wu Ye Dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Mereka semua memandang Ningki. Ningki tersenyum, berdiri, dan keluar dari penginapan. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Pemilik penginapan hendak membersihkan meja ketika Hu Chengzi memelototinya. Apakah menurutmu kakak pasti akan mati? Tidak, tidak ada hal seperti itu. Pemilik penginapan tertawa kering. Lalu kenapa kamu mengumpulkan padahal kita belum selesai makan? Hu Chengzi mencibir. Hanya saja, jangan mengumpulkan. Pemilik penginapan bergumam dalam hatinya. Dia lalu melirik Ningki. Cara dia memandang Ningki seolah-olah sedang melihat mayat. Bagaimana dia bisa hidup setelah menyinggung senake liveles? Mustahil. Di luar penginapan, iblis tipe ular dan pembudidaya manusia yang menonton di dekatnya fokus pada Ningki ketika mereka melihatnya berjalan keluar. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu, kasihan, simpati, dan sombong. Kau lah yang membunuh para penggarap hutan belantara boneka darah milikku. Senake liveles memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Itu benar. Ningki tersenyum. Bunuh dirimu sendiri. 1706. Terlalu menakutkan. Sungguh mendominasi. Banyak pembudidaya ras manusia mendengar kata-kata si Wu Ming, dan mata mereka bersinar terang. Kengganannya untuk mengambil tindakan membuat mereka merasa bahwa si Wu Ming layak menjadi seorang jenius yang legendaris. Agaknya, saat dia memasuki situasi kematian yang menyedihkan kali ini, itu pasti akan menyebabkan badai dalam ras manusia dan menjadi legenda. Kau ingin aku bunuh diri? Ningki tercengang. Itu benar. Dia Wu Ming menatap Ningki. Dia setengah tubuh lebih tinggi dari Ningki, jadi Ningki sekecil anak berusia tiga tahun di depannya. Apakah kamu tahu apa ini? Ningki mengangkat tinjunya dan memandang si Wu Ming dengan acuh-ta'acuh. Tinju. Jejak rasa ingin tahu muncul di mata si Wu Ming. Reaksi Ningki berbeda dari yang dia bayangkan. Pembudidaya manusia normal akan gemetar saat menyebut namanya, tetapi Ningki menanyakan pertanyaan yang kekanak-kanakan. Jika aku tidak bisa membuatmu berlutut di hadapanku dengan pukulan ini, aku akan bunuh diri saat itu juga. Ningki tersenyum tipis. Hai. Semua kultifator yang mendengar kata-kata Ningki tersentak dan memandangnya dengan tidak percaya. Bukankah orang ini terlalu berani? Meskipun si Wu Ming hanyalah pencipta lima kesengsaraan, dia memiliki beberapa pencapaian pertempuran yang mengejutkan di masa lalu. Dia telah membunuh tiga manusia tingkat raja abadi. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bahkan pencipta enam kesengsaraan tidak dapat membuat si Wu Ming berlutut dengan satu pukulan. Belum lagi pencipta enam kesengsaraan, dengan latar belakang si Wu Ming, bahkan mungkin pencipta tujuh kesengsaraan pun tidak akan mampu melakukannya. Beraninya kamu. Setan tipe ular yang dibawa si Wu Ming sangat marah. Mata merah darah mereka menatap Ningki. Jika itu adalah seorang kultifator biasa yang ditatap oleh ratusan ular berbisa, mereka mungkin akan gemetar ketakutan bahkan sebelum bertarung. Berlututlah di hadapanmu. Hahaha. Si Wu Ming tidak bisa menahan tawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Setelah tertawa, dia memandang Ningki dengan serius. Sejujurnya, menurutku kamu sangat menarik sekarang. Kamu tidak perlu bunuh diri, tapi jadilah budakku mulai sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Bahkan iblis tipe ular yang dibawa oleh si Wu Ming tertegun sejenak dan memandang si Wu Ming dengan tidak percaya. Suasana berubah terlalu cepat. Pelanggan di penginapan tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan ini. Mereka menatap kosong ke arah Ningki. Bagaimana bisa dalam sekejap mata, orang ini berubah dari ambang kematian menjadi diberkati oleh takdir. Meskipun kata, budak merusak pemandangan, si Wu Ming ditakdirkan untuk menjadi pencipta sembilan kesengsaraan di masa depan. Entah itu manusia atau kultifator asing, menjadi budak dari orang jenius seperti itu sangatlah menarik bagi mereka. Apakah kamu sudah selesai? Setelah mengatakan itu, aku meninju. Ningki dengan tenang menatap Wu Ming si. Dia Wu Ming sedikit terkejut. Pihak lain tidak mau menjadi budaknya. Mungkinkah pria di depannya ini sama sekali tidak mengetahui latar belakangnya? Tuanku, anak ini terlalu sombong. Bunuh saja dia. Jika kita tidak membunuh anak ini hari ini, bukankah para pembudidaya dari ras lain akan berpikir bahwa pembudidaya ular di hutan belantara banjir darah dapat diganggu oleh siapapun di masa depan. Baiklah, aku akan lihat seberapa keras tinjumu. Tapi kamu harus ingat apa yang kamu katakan tadi. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku sampai aku berlutut di depanmu, aku akan bunuh diri di tempat. Dia Wu Ming memandang Ningki dengan senyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan hembusan angin menyapu di depannya. Lalu, kepalanya berputar dan dia berlutut di depan Ningki dengan bunyi gedebuk. Lututnya tenggelam jauh ke dalam tanah, menyebabkan kerikil berceceran di mana-mana. Retakan di tanah menyebar ke segala arah. Yang terpanjang-panjangnya puluhan kaki, dan bahkan jalannya pun dipenuhi retakan. Kesunyian. Udara sepertinya membeku. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada si Wu Ming. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ningki bergerak, tetapi mereka melihat si Wu Ming berlutut di depannya. Apa yang sedang terjadi? Setan tipe ular tercengang, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Apakah pria ini benar-benar si Wu Ming? Bagaimana si Wu Ming, seorang jenius yang telah berkultivasi ke alam pencipta kesengsaraan kelima hanya dalam tiga ribu tahun dan pernah membunuh tiga raja abadi, bisa dipukul hingga jatuh ke tanah dengan satu pukulan. Di dalam penginapan. Semua orang tercengang. Mereka mengira Ningki hanya mengucapkan kata-kata itu karena marah sebelum dia meninggal, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar membuat si Wu Ming berlutut di depannya. Apalagi hanya butuh satu gerakan. Sebuah gerakan yang bahkan mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Orang ini terlalu kuat. Suanbei? Suanbei? Siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Pakar umat manusia seperti itu pasti terkenal. Setelah keterkejutan itu, pencipta kesengsaraan keempat dari enam sekte besar berpikir keras. Mereka menata punggung Ningki dan terus menebak identitas aslinya. Xiao Wu Ye dan yang lainnya merasa itu normal karena mereka tidak mengetahui latar belakang si Wu Ming atau kekuatan bertarungnya. Mereka hanya tahu bahwa Ningki bahkan bisa membunuh penguasa kota mati, jadi seberapa sulit baginya untuk membunuh pencipta kesengsaraan kelima. Aku sudah bilang sebelumnya, jika aku tidak bisa membuatmu berlutut dalam satu pukulan, aku akan bunuh diri saat itu juga. Setelah si Wu Ming berlutut, dia tidak setinggi Ningki, dan Ningki lah yang menatapnya. Sekarang, selain klan rubah langit, kakak mempunyai musuh lain di kota air giok, klan boneka darah. Hu Chengzi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si Wu Ming menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ketika rasa pusingnya hilang, dia menyadari bahwa dia sedang berlutut di depan Ningki, dan dia langsung merasa sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku berlutut di depannya? Benar, itu pukulannya. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Si Wu Ming. Dia akhirnya ingat betapa menakutkannya kekuatan pukulan Ningki. Bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan dia hampir pingsan. Memikirkan hal ini, Si Wu Ming berdiri dari tanah dan mundur tiga hingga empat langkah, menjauhkan dirinya dari Ningki. Dia menatap Ningki dengan ketakutan di matanya, dan bertanya, siapa kamu? Suanbei. Ningki tersenyum tipis. Suanbei, tingkat kultifasimu adalah pencipta delapan kesengsaraan. Atau pencipta tujuh kesengsaraan. Jejak raguan muncul di mata Si Wu Ming. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bukankah sekilas terlihat jelas? Ningki tersenyum, dan aura pencipta empat kesengsaraan menyebar dari tubuhnya. Ketika Si Wu Ming merasakan aura ini, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Dia menatap Ningki dengan tatapan kosong, Kamu, kamu adalah pencipta empat kesengsaraan. Ningki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku sebenarnya dikalahkan oleh pencipta empat kesengsaraan. Si Wu Ming memandang Ningki dengan bingung, tidak mau menerima kenyataan ini. Bukan hanya dia, tetapi semua iblis tipe ular dan manusia pembudidaya merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Seorang jenius yang telah membunuh Raja Abadi, dan ditakdirkan menjadi pencipta sembilan kesengsaraan, sebenarnya telah kalah dari pencipta empat kesengsaraan. Bukankah itu berarti bakat orang ini bahkan lebih menantang dari surga? 1707. Saya yang menentukan. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi pencipta kesengsaraan keempat. Dia Wu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dari awal berkultivasi hingga sekarang, jalannya mulus. Dia telah melihat para jenius yang lebih kuat darinya, bertarung dengan tujuh pencipta kesengsaraan, dan bahkan membunuh enam pencipta kesengsaraan. Namun, mereka semua telah berkultivasi lebih lama darinya, dan yang termuda di antara mereka sudah berusia lebih dari 60 ribu tahun. Di sembilan tanah terlantar dan tiga alam berbahaya, tidak ada orang kedua seperti dia yang mampu menjadi pencipta lima kesengsaraan hanya dalam tiga ribu tahun budidaya. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh pencipta empat kesengsaraan. Ini membuatnya merasa seperti jatuh dari awan ke dalam jurang. Perbedaan mentalitasnya begitu besar sehingga para kultivator biasa tidak akan dapat memahami perasaan seperti apa ini. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Anda ingin menerima pukulan kedua saya? Ningki dengan tenang menatap Wu Ming Si. Si Wu Ming perlahan-lahan terbangun dari kebingungannya. Saya adalah putra surga yang bangga. Saya berhasil menerobos menjadi ahli penciptaan kesengsaraan kelima dalam tiga ribu tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia menghibur dirinya dan menyemangati dirinya sendiri, kepercayaan pada mata si Wu Ming berangsur-angsur kembali. Dia memandang Ningki dengan semangat tinggi dan mencibir, saya tidak peduli apakah kultivasi Anda berada pada kesengsaraan keempat atau tidak. Karena saya kalah hari ini, saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu pasti akan menuju jalan buntukan. Di sana, aku akan mengalahkanmu dan bertarung sungguhan denganmu. Saat itu, segalanya tidak akan sesederhana hari ini. Oh, mengerti. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat jawaban Ningki yang asal-asalan, si Wu Ming menahan amarah di hatinya dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Ada yang lain. Wu Ming dia menoleh untuk melihat Ningki. Kamu boleh pergi, tapi mereka harus tetap di sini. Ningki menunjuk ke ratusan setan ular yang dibawa oleh si Wu Ming dan berkata sambil tersenyum. Bahkan yang paling lemah di antara iblis-iblis ular ini adalah pencipta kesengsaraan pertama. Karena semuanya adalah poin penciptaan, bagaimana mungkin Ningki melepaskannya? Si Wu Ming hanyalah pencipta lima kesengsaraan. Bahkan jika dia membunuhnya, dia hanya akan mendapatkan 25 poin penciptaan. Dia bahkan mungkin diburu oleh dua pencipta sembilan kesengsaraan. Ningki secara alami memahami pro dan kontra dari kesepakatan ini. Namun, iblis ular yang dia bawa menambah sejumlah besar poin penciptaan. Pasti ada lebih dari seribu. Ningki tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Desis-desis-desis. Ketika iblis ular mendengar ini, mereka langsung marah. Mata merah mereka menatap tajam ke arah Ningki saat mereka menjentikkan lidah. Aura pembunuh berangsur-angsur keluar dari tubuh mereka dan memenuhi sekeliling. Menyebabkan suhu di sekitar turun beberapa derajat. Apa maksudmu? Si Wuming memandang Ningki, jejak kemarahan muncul di matanya. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Jika kamu tidak dapat mendengarku dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi. Kamu boleh pergi, tetapi mereka harus tetap di sini. Karena kamu datang untuk membunuhku, apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Ningki tersenyum tipis. Ketika para pembudidaya di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Apakah orang ini gila? Mengetahui bahwa iblis ular melindungi diri mereka sendiri, dia sebenarnya bermaksud untuk menahan semua iblis ular di sini. Bukankah dia takut kalau para penggarap wilayah terpencil banjir darah akan keluar dengan kekuatan penuh? Mustahil. Tidak mungkin mereka akan tinggal. Pembudidaya manusia, jangan melangkah terlalu jauh. Dia Wuming menggeram. Tinjuku lebih besar sekarang, jadi aku yang mengambil keputusan akhir. Jika kamu ingin melindungi mereka, aku akan membunuhmu juga. Ku dengar bakatmu sangat menantang surga, dan kamu ditakdirkan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Alam pencipta sembilan kesengsaraan. Jika kamu mati di tanganku hari ini, mungkin tidak ada kesempatan lagi di masa depan. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Jejak ketakutan muncul di mata si Wuming. Orang ini benar-benar berani membunuhnya. Dia yang paling dekat dengan Ningki, jadi ketika Ningki mengucapkan kata-kata itu, dialah satu-satunya yang merasakan aura pembunuh yang mengerikan. Tidak, aku ditakdirkan menjadi pencipta sembilan kesengsaraan. Aku tidak bisa mati di sini. Pukulan Ningki telah menghancurkan isi perutnya. Si Wuming segera membuat keputusan di dalam hatinya. Dia melirik Ningki dengan dingin, seolah dia ingin mengingat penampilan dan aura Ningki. Lalu, dia berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Kelompok Iblis Ular melihat pemandangan ini dengan tercengang, sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. Dia Wuming benar-benar meninggalkan mereka di sini dan melarikan diri. Selain si Wuming, ada lima pencipta kesengsaraan lainnya di antara Iblis Ular. Reaksinya juga sangat cepat. Begitu si Wuming pergi, dia mengikuti dari belakang, berubah menjadi sinar lampu hijau dan terbang ke langit. Namun tak lama kemudian, cahaya pedang menyusulnya. Engah. Tubuh pencipta lima kesengsaraan itu meledak di langit seperti kembang api merah. Jejak ketakutan diam-diam muncul di mata Iblis Ular. Mereka belum pernah melihat seorang kultifator seperti Ningki. Apakah dia benar-benar tidak takut balas dendam dan menyerang mereka dengan santai? Bahkan pencipta lima kesengsaraan terbunuh dengan satu tebasan. Tidak ada keadilan di dunia ini. Salah satu Iblis Ular mengeluarkan raungan marah, tapi dia segera tidak dapat berbicara lagi. Kepalanya berguling-guling di tanah. Kali ini, Iblis Ular lainnya meledak. Beberapa menyerang Ningki dengan marah, sementara yang lain berbalik dan melarikan diri. Para pembudidaya di dekatnya hanya melihat kilatan cahaya pedang. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ada ratusan mayat yang hancur di tanah. Beberapa Iblis Ular tidak mati di tempat, tetapi mereka melolong menyakitkan. Ningki membunuh Iblis Ular yang tidak mati satu per satu, dan notifikasi sistem terus berdering. Dalam gelombang ini, dia telah mendapatkan hampir 1.500 poin penciptaan. Pembawa acara, Ningki Level, Pencipta Empat Kesengsaraan Poin Pembuatan, 13.975 per 100.000 Teknik Budidaya, Membatasi Seni Naga Gajah, tingkat 8 Poin Kesehatan, 1 Yuan Kristal Pembunuh Naga, 505.230 Setelah melirik panel atribut, Ningki berbalik dan berjalan kembali ke penginapan dengan puas. Pemilik penginapan menatap kosong ke arah Ningki saat dia kembali ke tempat duduknya. Ketika pelanggan lain melihat Ningki masuk, mereka tanpa sadar berdiri dan menatap Ningki dengan mata penuh hormat. Hanya Xiao Huye dan yang lainnya yang tetap duduk. Meskipun kekuatan tempur Ningki sangat menakutkan, mereka masih memiliki kebanggaan menjadi murid sekte teratas. Es Senior, kamu mau makan apa lagi? Pemilik penginapan itu bereaksi dan buru-buru berlari ke arah Ningki. Dia memiliki ekspresi mengjilat di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, dia berdoa agar Ningki meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Kali ini, lebih dari seratus setan ular telah mati. Mungkin, tidak akan lama lagi balas dendam yang mengerikan dari wilayah desolate pertumpahan darah tiba. Jika Ningki masih menolak meninggalkan penginapannya, pemilik penginapan hanya punya satu pilihan. Rebusan ular, ayo cepat, saya ingin makan sup ular. Hu Chengzi menunjuk ke mayat di luar. Iblis ular ini semuanya pencipta kesengsaraan pertama. Rebusannya pasti enak. Apa? 1708 Di dalam penginapan, kerumunan orang menyaksikan sosok itu berjalan menuju Ningki. Mereka bertanya-tanya apakah orang ini mengenal kultifator Suanbei. Ekspresi Ningki serius. Hanya Hu Chengzi yang tidak menyadari ada yang tidak beres dan terus mendesak pemilik penginapan untuk menyajikan sup ular. Penguasa kota-kota air giyok, Yusui Abadi, pencipta sembilan kesengsaraan, kesehatan tiga yuan. Sekilas identitas orang tersebut jelas bagi Ningki. Poin kesehatan tiga yuan semakin mengejutkan Ningki. Pihak lain 100% adalah seorang kultifator klan manusia, namun poin kesehatannya telah mencapai tiga yuan, yang setara dengan 30 miliar. Bahkan supremasi iblis bahagia, yang pernah ditemui Ningki, memiliki poin kesehatan lebih sedikit dibandingkan orang ini. Mungkinkah budidayanya lebih kuat dari Joyos Joy Demon Lord? Abadi Yusui duduk. Hu Chengzi sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Immortal Yusui mengabaikannya dan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum tipis. Aku Chou Yun. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Xuanbei. Ningki tersenyum. Chou Yun seharusnya adalah nama aslinya. Namun, dari reaksi kerumunan di penginapan, mereka tidak mengenali asal-muasal Immortal Yusui. Jelas, nama ini sudah lama tidak muncul. Hu Chengzi terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Kultifator di depannya tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan mayat ular di luar. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, dia bahkan tidak akan berani mendekati tempat ini, apalagi memasuki penginapan. Bukan nama yang buruk, tapi aku belum pernah mendengarnya. Mungkin itu bukan nama aslimu. Abadi Yusui tersenyum dan berhenti. Apakah para penggarap kota Air Giok mati di tanganmu? Kota Air Giok. Ekspresi terkejut melintas di mata orang banyak. Pria ini baru saja mengatakan bahwa para penggarap kota Air Giok semuanya dibunuh olehnya. Apa yang dia maksud? Mungkinkah kultifator ini, Suanbei, telah membunuh sekelompok kultifator dari kota Air Giok sebelum datang ke sini? Bukankah ini berarti dia telah menyinggung dua kekuatan besar yang bisa membuat bulu kuduk berdiri? Anda. Hu Chengzi memandang yang mulia Yusui dengan kaget. Dia sudah menebak asal-usulnya secara samar-samar. Tubuhnya gemetar. Dia hampir berubah menjadi rubah dan bersembunyi di pelukan Ningki lagi. Benar, Senior. Apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam mereka? Ningki menganggup dengan tenang, tapi dia juga sedikit terkejut. Dia pikir dia bisa menarik kelompok pembudidaya lain, tetapi pihak lain sangat berterus terang. Penguasa kota langsung keluar. Jika mereka bertarung, berapa banyak gerakan yang bisa dia tahan? Selusin gerakan saja sudah cukup, bukan? Namun, rubah kecil itu dalam bahaya. Senior, sampai dia memanggilmu, Senior, Mungkinkah orang yang datang adalah Semua orang bergidik dan memandang yang mulia Yusui dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Ningki setidaknya berada pada level Raja Abadi. Biasanya, pada tingkat ini, baik itu Master Penciptaan 6 Kesengsaraan, Master Penciptaan 7 Kesengsaraan, atau Master Penciptaan 8 Kesengsaraan, mereka semua memiliki status yang hampir sama. Ketika Master Penciptaan 6 Kesengsaraan melihat Master Penciptaan 8 Kesengsaraan, mereka pada dasarnya tidak akan memanggilnya Senior, kecuali Nenek Moyang mereka awalnya berkerabat, atau mereka tahu bahwa pihak lain telah berkultivasi terlalu lama. Pada dasarnya, hanya Master Penciptaan 9 Kesengsaraan yang memenuhi syarat bagi Ahli Raja Abadi untuk memanggilnya Senior. Mengingat kembali kota Air Giok, identitas kultifator parubaya ini sudah jelas. Itu benar. Sebagian besar kultifator yang mati di tanganmu diatur oleh empat keluarga besar kota Air Giok untuk bertugas di Istana Tuan Kota. Apapun yang terjadi, aku di sini untuk memberi mereka penjelasan. Yang mulia Yusui berkata dengan lemah. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, melihat bagaimana kamu membunuh begitu banyak penggarap domain Blutfall desolate, dan bahkan membuat kebanggaan surga kuno yang hanya muncul sekali dalam jutaan tahun klan Blutfall berlutut di hadapanmu. Aku cukup mengagumimu. Bantu aku menamparkan kedua orang tua itu dengan keras. Jadi, Senior, apakah kamu berencana melepaskanku? Ningki tersenyum. Jika kamu bersedia menjadi muridku, aku akan melupakan masalah di kota Air Giok. Aku juga akan membantumu menyelesaikan masalah ini dengan klan Blutfall. Bagaimana menurutmu? Yang mulia Yusui memandang Ningki dengan mata berbinar. Hu Chengzi tertegun sejenak. Lalu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Ningki dengan penuh harap. Jika Senior ini benar-benar penguasa kota-kota Air Giok, bukankah Swan Bay ini akan meroket? Ahli Penciptaan Sembilan Kesengsaraan. Berapa banyak pencipta Sembilan Kesengsaraan yang ada di Daratan Tengah? Para penggarap dari enam sekte besar terkejut dan iri. Bahkan Xiaohuye dan yang lainnya, yang tidak menebak identitas sebenarnya dari Immortal Yusui, dapat mengetahui dari kata-kata Immortal Yusui bahwa basis kultivasi orang ini pasti luar biasa dan ilahi. Aku tidak perlu menjadi muridmu. Aku sudah memiliki seorang guru. Ningki tersenyum. Jika dia tidak bentrok dengan para penggarap kota Air Giok, dia akan mempertimbangkannya. Dengan dukungan dari Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan, dia tidak perlu takut akan keberadaan seperti Demon Exalted Joy. Namun, setelah membunuh begitu banyak penggarap kota Air Giok, akan berbeda jika dia mengakui orang ini sebagai tuannya. Dia menolak. Fuji, Zandong Lai, Sakya Ruye, Xiao Wuye, Duan Mucong, Zhao Lang, dan lainnya yang dianggap jenius di enam sekte besar berharap mereka bisa menjadi ningki dan berlutut untuk mengakui dia sebagai tuan mereka. Mereka telah berkultivasi di sekte selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya mendengar guru sekte masing-masing berhotbah tiga sampai lima kali. Hanya murid langsung dari Master Sekte yang dapat menerima bimbingan pribadi dari Master Sekte, dan budidaya mereka jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, orang ini benar-benar menyerah pada kesempatan sebesar itu. Dewa Langit Yusui sedikit terkejut, dia berkata dengan tenang, dengan bakatmu, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika kamu tidak ingin menjadi muridku, aku tidak akan meninggalkan musuh potensial untuk kota Air Giok tapi kamu hanyalah pencipta empat kesengsaraan. Jika aku membunuhmu hari ini, orang mungkin berkata bahwa aku, Dewa Langit Yusui, menindas yang lemah. Bagaimana dengan ini? Jika kamu dapat menerima serangan telapak tangan dariku, aku akan melakukannya biarkan kamu pergi hari ini. Yang Mulia Yusui Itu memang Yang Mulia Yusui Semua orang tersentak gelisah. Yang Mulia Yusui adalah Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan, dan mereka sebenarnya tinggal di penginapan yang sama dengan Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan. Xiao Wuye dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan Guru Penciptaan Sembilan Kesengsaraan. Orang ini terlalu bodoh. Dia melewatkan kesempatan untuk naik ke puncak dalam satu langkah. Yang Mulia Yusui sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia pasti akan mati hari ini. Serangan telapak tangan dari Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan Master Penciptaan Delapan Kesengsaraan pun akan hancur menjadi abu. Orang ini pasti tidak akan mampu menahannya. Sayang sekali. Hanya serangan telapak tangan. Ayo. 1709. Penginapan itu sunyi. Nafasnya sangat lemah hingga hampir tidak terdengar. Semua orang memandang Ningki dengan bingung. Ia hendak menerima telapak tangan Yang Mulia Abadi Yusui, namun ia masih begitu tenang. Apakah dia mengira Yang Mulia Abadi Yusui akan menunjukkan belas kasihan? Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan memiliki harga diri mereka sendiri, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang Master Penciptaan Sembilan Kesengsaraan dengan temperamen yang begitu baik sehingga dia diam-diam akan menunjukkan belas kasihan setelah pihak lain menolak niat baiknya. Menurut orang ini, siapa dia? Hu Chengzi memandang Ningki dengan tidak percaya. Menurutnya, penerimaan Ningki atas undangan Yang Mulia Abadi Yusui adalah pilihan terbaik. Yang Mulia Abadi Yusui terdiam beberapa saat, lalu dia bangkit dan berjalan keluar dari penginapan. Saat semua orang bingung, dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa menoleh ke belakang. Saat berikutnya, suara keras terdengar. Ningki tidak lagi berada di atas meja, tetapi sebuah lubang besar muncul di dinding di belakangnya. Kontrol yang kuat. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu juga, mereka merasakan aura yang sangat menakutkan, tapi telapak tangan itu tidak mempengaruhi satupun dari mereka. Dia seharusnya sudah mati, kan? Semua orang melihat lubang itu diam-diam, tapi Hu Chengzi bereaksi dengan cepat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas melewati lubang di dinding, menghilang di depan mata semua orang. Yang Mulia Abadi Yusui telah meninggalkan penginapan setelah menyerang dengan telapak tangannya. Namun, dia baru mengambil selusin langkah ketika dia berhenti lagi, sedikit kejutan muncul di matanya. Pada saat itu, jurang besar muncul di luar penginapan. Bangunan-bangunan yang semula berada di jurang semuanya telah lenyap. Beberapa petani berdiri di samping jurang dengan kaget, jejak ketakutan masih terlihat di mata mereka. Mereka kebetulan berdiri di samping jurang, dan mereka yang berdiri di atas jurang telah hancur berkeping-keping oleh benda tak dikenal saat jurang itu muncul. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di penginapan? Beberapa penggarap mengarahkan pandangan mereka ke arah penginapan, sementara yang lain terbang ke ujung selokan, ingin melihat apa yang baru saja terbang keluar dari dalam. Kakak tertua, ayo kita lihat. Baiklah. Xiao Huye dan yang lainnya bangkit. Ketika mereka tiba di luar penginapan, banyak petani yang tertarik dengan keributan tersebut. Tunggu, dia belum pergi. Xiao Huye tiba-tiba menyadari hal ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Enam ahli penciptaan kesengsaraan keempat saling memandang, dan tebakan yang tidak masuk akal muncul di benak mereka. Namun begitu tebakan ini muncul, mereka langsung ditolak. Tidak mungkin, kapan ahli penciptaan kesengsaraan ke-9 akan gagal. Panjang jurang itu setidaknya 20 hingga 30 mil. Ia sudah bergegas keluar dari kam manusia dan hampir meluas hingga ke kam wilayah terpencil pembantaian berdarah. Di dalam jurang, banyak setan ular terbang keluar dengan wajah dingin, memandang ke ujung jurang dengan kaget dan marah. Mereka telah menerima kabar bahwa si Wuming telah membawa orang ke kam manusia dan menderita kerugian. Oleh karena itu, mereka mengira kam manusia sengaja memamerkan kekuatan mereka. Ada sebuah bukit di ujung jurang, tapi itu bukanlah bukit yang terbentuk secara alami. Sebaliknya, ia terbentuk dari tanah yang hilang dari puncak jurang. Di depan, bukit ini, ada sosok malang yang tertanam di dalamnya. Kakak, kamu baik-baik saja. Hu Cheng berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di depan Ningki, menatapnya dengan gugup. Saat ini, pakaian Ningki sudah compang kemping, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Namun, otot-ototnya ditutupi retakan padat berwarna merah darah. Saat Hu Cheng berbicara, retakan berwarna merah darah ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak lama kemudian, mata Ningki perlahan terbuka. Dia benar-benar tidak mati. Xiao Hu Yedan yang lainnya tiba di ujung jurang dan kebetulan melihat mata Ningki terbuka. Wajah mereka langsung dipenuhi keterkejutan, dan hati mereka tersentak. Saat ini, semua orang merasakan aura samar datang dari belakang mereka. Mereka segera membuka jalan dan memandang yang mulia Yusui dengan hormat. Eh, orang ini adalah... Ketika para penggarap domain desolate pembantaian berdarah melihat imortal Yusui, ekspresi mereka sedikit berubah. Segera, beberapa pembudidaya mengenali Yusui abadi, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan kota-kota air giyok. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah dia ada di sini untuk si Wuming? Kaka, kamu belum mati. Melihat Ningki membuka matanya, Hu Cheng menghela nafas lega. Matanya yang sedikit merah segera kembali normal. Ledakan. Ningki berjalan keluar dari, bukit, di belakangnya. Dan, bukit, itu jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan puing dan bubuk. Sambil menepuk kepala rubah kecil, Ningki menatap yang mulia Yusui dan tersenyum. Yang mulia Yusui, kekuatan telapak tanganmu sungguh kuat. Kamu memang pencipta sembilan kesengsaraan. Bahkan aku hampir pingsan karenanya. Hanya saja dia hampir kehabisan nafas. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Mereka memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat monster, bukan seorang kultifator. Monster yang bisa selamat dari serangan telapak tangan dari pencipta sembilan kesengsaraan. Orang ini, dari mana asalnya? Kapan orang jenius seperti itu muncul di daratan tengah? Siapa dia? Para penggarap terkemuka dari enam sekte besar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati mereka. Mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Ningki sama sekali, tetapi mustahil bagi seorang kultifator yang menakutkan seperti Ningki untuk tidak memiliki ketenaran di daratan tengah. Wajah-wajah terlintas di benak mereka ketika mereka mencoba membandingkan Ningki dengan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka masih tidak dapat mengetahui latar belakang Ningki. Kamu sangat baik. Kata Abadi Yusui dengan tenang. Kita akan bertemu lagi lain kali. Jika saatnya tiba, saya tidak akan menahan diri. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Hanya dengan satu langkah, dia menghilang dari pandangan semua orang. View gelombang. Ningki menghela nafas lega. Meskipun dia terlihat tenang, hanya dia yang tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia paling banyak bisa menerima tiga serangan telapak tangan dari imortal Yusui sebelum dia meninggal. Poin kesehatannya yang satu yuan telah berkurang seperempat. Ningki memiliki bentuk Dharma Kaisar Abadi, mengembangkan seninaga gajah penjara, dan memiliki cincin dewa abadi kuno. Pertahanan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan dengan pertahanan seperti itu, lawannya dengan mudah mengurangi seperempat poin kesehatannya. Orang hanya bisa membayangkan kesenjangan besar antara dia dan pencipta sembilan kesengsaraan. Ayo pergi! Mem! 1710! Sampah! Dalam sepuluh hari berikutnya, tidak ada petani yang berani mencari masalah dengan Ningki dan Hu Chengsi. Kadang-kadang, mereka melihat keduanya berjalan di jalan, tetapi para penggarap itu akan menghindari mereka, takut menyinggung perasaan mereka secara tidak sengaja dan terbunuh dengan tamparan. Bahkan si Wuming dipukuli hingga jatuh ke tanah, dan dia masih bisa selamat dari serangan telapak tangan dari Yang Mulia Yusui yang abadi. Eksistensi yang begitu mengerikan, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya, tapi setidaknya mereka bisa menghindarinya. Pada hari ketika alam kematian akan dibuka, banyak pembudidaya menunjukkan kegembiraan di mata mereka dan berjalan ke pintu masuk alam kematian, menunggu dengan penuh harap. Lebih banyak petani memandang kelompok petani dengan rasa kasihan dan ejekan. Setiap tahun, akan ada pembudidaya baru yang memasuki alam kematian dengan penuh harapan, membayangkan bahwa mereka akan memperoleh peluang besar di dalam dan budidaya mereka akan meroket. Tapi mimpi itu indah, tapi kenyataan terlalu kejam. Setelah mencapai alam kematian, para penggarap baru ini akan menghadapi ancaman kematian yang tak ada habisnya. Terkadang, para kultifator yang awalnya berteman tiba-tiba menusuk Anda dari belakang. Hal-hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Ningki, mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Dengan kekuatan Ningki, selama dia tidak mati di alam kematian, dia pasti akan mencapai beberapa prestasi. Mungkin tidak butuh waktu lama sampai namanya muncul di peringkat kekuatan tempur alam kematian. Kakak, kita akhirnya masuk. Sekarang, kita tidak perlu takut penyihir kecil akan mengirim orang untuk membunuh kita lagi. Hu Chengzi berdiri di samping Ningki dan berkata sambil tersenyum. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Tidak jauh dari situ, di kamblut net desolate domain, banyak mata tertuju pada Ningki, dan salah satunya adalah yang paling tajam. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, Ningki tiba-tiba menoleh dan menatap si Wuming, yang sedang menatapnya, dan berkata melalui transmisi suara, apa? Tidak sabar untuk membunuhku. Huh. Dia Wuming mendengus dingin dan tidak menjawab. Meskipun dia tidak melihat bagaimana Ningki selamat dari serangan telapak tangan yang mulia Yusui hari itu, dia curiga terhadap basis budidaya Ningki sekali lagi melalui deskripsi bawahannya. Pencipta Empat Kesengsaraan pastinya tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan telapak tangan pencipta Sembilan Kesengsaraan. Kemudian, kebenarannya menjadi jelas. Dia yakin Ningki telah menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan basis budidayanya. Setelah mengetahui hal ini, suasana hati ular tak bernyawa tiba-tiba menjadi cerah, dan dia sekali lagi dipenuhi dengan semangat juang. Namun, dia yakin bahwa dia bukan tandingan Ningki untuk saat ini, jadi dia hanya bisa mendengus dingin sebagai tanggapan atas provokasi Ningki. Semakin banyak penggarap tiba hari ini, dan tidak lama kemudian, ribuan penggarap berkumpul di pintu masuk alam kematian. Kekuatan mereka pada dasarnya berada di antara ahli penciptaan kesengsaraan pertama dan keempat, dan hanya sedikit dari mereka yang telah mencapai ahli penciptaan kesengsaraan kelima. Adapun ahli penciptaan kesengsaraan ke-6, tidak ada satupun di antara mereka. Kami akhirnya sampai di sini. Kerja keras tidak mengecewakan mereka yang menunggu. Tiga sosok yang agak acak-acakan menerobos udara, dan ketika mereka melihat pintu masuk alam kematian, mereka hampir menangis bahagia. Ningki melirik mereka bertiga dengan ekspresi sedikit aneh. Void Bacher, Zhang Qinghua, dan Ji Kui, ketiga orang ini benar-benar berhasil tiba saat ini. Menurut penilaian Ningki, bahkan jika mereka sangat beruntung dalam perjalanan dan tidak menerobos ke tanah terlarang kuno, mereka setidaknya membutuhkan 10 hingga 20 tahun lagi untuk tiba di sini, bukan? Mereka mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Ningki tersenyum, dan perhatiannya beralih dari ketiganya ke pintu melengkung di depannya. Pada saat ini, aura yang tidak bisa dijelaskan datang dari pintu melengkung. Pintu melengkung yang sepertinya terbuat dari batu biasa tiba-tiba memiliki garis-garis pola biru tua di atasnya. Pola-pola ini tampak seperti kata-kata dan simbol pada saat yang sama, dan membawa jejak aura yang sederhana dan tanpa hiasan. Tidak lama kemudian, pintu melengkung besar yang membentang di dua gunung ditutupi dengan tanda biru ini. Alam kematian akan segera terbuka. Ya, ku dengar itu penuh dengan pertemuan yang tidak disengaja. Jika kita hanya mengambil satu atau dua dari mereka, kita mungkin bisa menembus kemacetan kita saat ini. He he, jika kita beruntung dan berteman dengan beberapa ahli dalam peringkat kekuatan tempur, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah batu dewa yang tidak dapat dilewati. Aku mendengar bahwa sesekali, batu dewa yang tidak dapat dilewati akan mengeluarkan sebuah energi misterius. Kekuatan yang akan meningkatkan budidaya seseorang seperti sebuah berkah. Aku sangat menantikannya. Selain beberapa orang, sebagian besar petani memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Saat ini, pola biru pada pintu melengkung mulai memancarkan cahaya redup. Cahayanya semakin terang dan terang, dan akhirnya, sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pintu melengkung, terjalin membentuk katalog misterius. Ini terbuka. Ketika beberapa kultifator tua melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka mengungkapkan sedikit nostalgia di mata mereka. Seorang kultifator dengan tidak sabar bergegas ke alam kematian, seolah-olah orang pertama yang masuk adalah orang yang mendapatkan manfaat. Ketika para penggarap lainnya melihat ini, mereka segera mengikutinya. Saat kultifator itu merasa bangga pada dirinya sendiri dan bergerak paling cepat, saat dia mendekati katalog misterius, sebuah lengan tiba-tiba terulur dan meraih leher kultifator itu. Setelah itu, bahu, dada, dan lutut. Seorang kultifator dengan senyum tipis di wajahnya keluar dari katalog misterius. Kultifator yang lehernya dicengkram sedang berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Pencipta tiga kesengsaraan yang bermartabat sedang berjuang seperti semut di tangan pihak lain. Adegan ini menyebabkan sekelompok penggarap yang mengikuti dari belakang segera menghentikan langkahnya. Mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabuh, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tidak lama kemudian, tujuh sosok keluar dari katalog misterius itu. Ketika tatapan mereka tertuju pada kelompok pembudidaya di depan mereka, ada sedikit ejekan dan rasa superioritas. Banyak kultifator memiliki sedikit ejekan di mata mereka, dan seseorang tertawa pelan. Setiap alam kematian terbuka, akan ada ahli yang ingin meninggalkan alam kematian. Mereka sama seperti kita, menunggu di pintu masuk. Tidak menunggu mereka keluar dulu, mereka berencana untuk masuk. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Jadi begitulah adanya. Hampir saja. Void, Bacar dan dua lainnya saling memandang dan buru-buru mundur. Para penggarap lainnya melakukan hal yang sama, dan mereka semua menilai tujuh orang di depan mereka dengan tatapan ketakutan. Uci. Kultifator yang keluar dari katalog misterius langsung mematahkan leher kultifator tersebut dan melemparkannya ke samping seperti sedang membuang sampah. Setelah itu, dia melihat ke arah Ningki dan yang lainnya dan tertawa kecil. He he, ada beberapa ribu orang di sini. Saat ini, bahkan sampah pun berani datang ke alam kematian. Orang ini. Mata banyak kultifator memancarkan sedikit amarah. Mereka tentu saja marah karena disebut sampah, namun tidak berani menunjukkannya. Ini karena budidaya pihak lain tidak dapat diduga oleh mereka. Namun, tatapan banyak orang secara seragam beralih ke Ningki, dan mata mereka menunjukkan sedikit antisipasi. Pemandangan ini diperhatikan oleh kultifator. Dia memandang Ningki sambil tersenyum. Mereka semua melihatmu. Apakah mereka berencana membiarkanmu memberi pelajaran pada pria sombong ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.